Halo, selamat pagi kita akan melakukan test drive untuk Xpander servis Rp20.000 Ayo kita lakukan test drive Bersama Pak Hedi, kita akan melakukan test drive Ini adalah mobil MESOVC Xpander yang tahunnya 2022 tipe Exit, Transmisi Matic Dimana untuk mobil ini itu ada yang tipe Sport, Ultimate, GLS, GLX, ini yang Exit Kalau Exit itu, Transmisinya ada yang manual dan ada yang Matic juga Jadi kalau modelnya kalau yang Exit, ini belum model OSS Masih model kunci kayak gini biasa Jadi kalau Anda pilih yang model tombol, pilih yang Ultimate Tapi untuk sekelas mobil keluarga, yang ini itu sangat sudah nyaman, sudah enak Jadi kalau model yang Ultimate, yang tipe tertinggi Paling perbedaannya itu dari segi interior, dari dashboardnya Kemudian dari ini Kontrol AC-nya Kalau yang model Ultimate, dia sudah yang baru ya terutama Dia seperti model LCD ya Nah, berbicara masalah kendaraan Matic Itu yang perlu dilakukan agar Matic-nya ini tidak jebol Karena yang Matic lama, itu masih model Matic biasa Tapi kalau yang terbaru, dia sudah CVT Nah, CVT itu bisa menyebabkan cepat rusak Ketika oli-nya itu jarang dilakukan penggantian Karena mungkin mobilnya yang ketika jalan sudah lama Sudah berumur ya, dua tahun, tiga tahun Pasti kondisi dari seal-nya itu sendiri sudah rusak Sudah kurang kuat mencengkram untuk as-nya Sehingga timbul rembesan atau kebocoran oli-Matic Nah, ketika terjadi rembesan tersebut Oli-Matic-nya pasti berkurang Pasti nanti pelumasannya juga tidak maksimal Akhirnya CVT-nya jebol Tidak hanya terjadi di CVT saja Juga di Matic biasa Expander ini Bukan hanya juga di Expander Tapi juga di mobil lain yang Menggunakan model transmisi otomatis Bahkan itu CVT Karena memang untuk oli-Matic sekarang Itu sangat cuir, sangat encer sekali ya Teman-teman jadi harus benar-benar ngontrol Dari kondisi Matic-nya Apakah ada rembesan atau kebocoran Ataupun ada tetesan di lantai di garansi anda Sehingga periksakan datang ke dealer resmi Khususnya Mitsubishi Rembang Ingat ya Ke dealer di Karis Denan Pati Rembang, Melora dan sekitarnya Jangan lupa datang ke Mitsubishi Rembang untuk pemeriksaan Bisa diangkat di lift Kita lihat di bawah ada rembesan atau tidak Yang lainnya bisa langsung diperbaiki Akhirnya untuk mobil Matic-nya anda ini tidak cepat rusak Dan tetap harus diganti Oke kita coba test drive ini ya Ini mobil jarang dipakai Karena untuk hampir satu tahun aja Ini kilometernya baru 2000 Lihat nih Baru 2000 km Jarang keluar jarang dipakai Ya Memiliknya ini dipakainya deket-deket Tapi sangat jarang sekali Sehingga hampir satu tahun aja Kilometernya baru 2000 km Jadi mobilnya istimewa ini Misalkan besok ini dijual Ya kondisinya masih pulus Masih apa ya Istimewir Masih oke Ini kita sedang melakukan test drive Untuk expander dengan tipe Matic Tentu saja untuk tipe Matic ini Konsumsi bahan bakarnya cukup irit Dibandingkan dengan mobil lain Serta apabila kita lakukan Untuk manuver Itu sangat enak sekali Setirnya sangat enak Untuk goncangannya pada saat melewati Goncangan jalan bergelombang Cukup lembut sekali Kita coba untuk menyalip Sangat enak sekali Responsif Responsif Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton Kita sudah sampai kembali ke bengkel Setelah kita lakukan test drive Selanjutnya akan dilakukan cuci Belum kita lakukan cuci Kita cek kembali Untuk ruang mesinnya Ini akan dilakukan cuci oleh mas Agus Kita akan cek untuk bagian mesinnya Untuk servis expandry ini Ini sedang selesai untuk dilakukan servis 20 ribu Yaitu servis gratis Tadi ada meliputi Untuk pengecekan rem Untuk ban depan Sama yang belakang Kemudian kita lakukan Penggantian oli mesin Dan filter oli Setelah kita lakukan test drive Kita cek kembali Komponen-komponen mesin Yang sekiranya Tadi dilakukan pengecekan Kita cek untuk pull aki Kemudian untuk filter angin Apakah sudah terpasang dengan baik Untuk penguncinya Tadi juga kita lakukan pengecekan Soket-soket Busi Untuk coil Kita cek kembali Untuk injektornya Kita cek Tadi juga dilakukan penggantian oli Kita cek juga untuk tutup oli Tutup radiator Kemudian ada untuk tampungan air washer Dan juga minyak rum Kita cek semua Setelah kita lakukan pengecekan Tadi juga kita lakukan Untuk silikon Sehingga Yang sebelumnya ruang mesin ini Terlihat kotor Ini sudah terlihat ginjling Selanjutnya Kita tutup kembali Dan dilakukan Cuci Sebelum dilakukan pencucian Kita lakukan vakum Ruang kabin Dari es kandir ini Kita lakukan vakum Supaya untuk penerimaan kepada konsumen Bisa kuas Oke sekian dulu Video dari kita Semoga bermanfaat Salam otomotif Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.